Jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 M di sini adalah gradient dari garis singgungnya, sedangkan X1 Y1 merupakan koordinal titik singgungnya Pada soal sudah diketahui nilai dari X1 yaitu P per 4 dan nilai dari Y1 sama dengan 1 Jadi kita hanya perlu mencari nilai M Untuk mencari nilai M atau gradient, kita bisa gunakan rumus gradient sama dengan turunan dari persamaan kurvanya Karena Y sama dengan tan X, maka Y aksen atau turunannya akan sama dengan turunan dari tan X Yaitu second kuadrat X Atau kita bisa ubah menjadi 1 per cos kuadrat X Sehingga nilai M akan sama dengan 1 per cos kuadrat X Lalu kita akan substitusikan X di sini dengan P per 4 Sehingga M akan sama dengan 1 per cos pi per 4 kuadrat Atau sama dengan 1 per setengah akar 2 kuadrat yang sama dengan 1 per setengah Sehingga jika kita bagi 1 dengan setengah hasilnya adalah 2 Jadi kita bisa menemukan gradient dari persamaan garis singgungnya yaitu 2 Kita masukkan angka-angka yang kita punya ke dalam rumus Sehingga persamaan garis singgungnya adalah y dikurangi 1 sama dengan 2 dikali X dikurangi pi per 4 Kita akan sederhanakan menjadi y dikurangi 1 sama dengan 2X dikurangi pi per 2 Jika kita minahkan minus 1 ke ruas sebelah kanan Maka y akan sama dengan 2X dikurangi pi per 2 ditambah 1 Atau kita juga bisa tulis sebagai y sama dengan 2X ditambah 1 dikurangi pi per 2 Jadi persamaan garis singgung kurvanya adalah y sama dengan 2X ditambah 1 dikurangi pi per 2 Sehingga pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban C Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya